Hai meski kerap kali ditangkap namun upaya penyeludupan satwa burung dari Sumatera tujuan Pulau Jawa melalui pelabuhan bakahuni Lampung Selatan masih saja marak terjadi Senin siang petugas polisi pelabuhan bakahuni kembali menggagalkan penyeludupan hampir 2000 ekor berbagai jenis burung dalam pengirimannya pelaku mengangkut burung ke dalam 52 keranjang berongga udara dengan mobil minibus bernomor polisi B1415 pon pada penangkapan ini penulik sekaligus pengemudinya bernama Yoni turut ditangkap pelaku mengakui sudah tiga kali mengelundupkan burung dari Jambi ke Jakarta dengan modus yang sama seluruh burung ini kemudian disita petugas karena dalam pengirimannya tidak disertai dengan surat dokumen resmi dari instansi terkait dan dianggap ilegal dari Jambi tujuan Jakarta berapa banyak Pak Yon yang dibawa nih burung ini 1100 ya ini mobilnya emang udah begini atau sengaja dibuat atau gimana total burung yang disita berjumlah 1852 ekor burung yang akan diselundupkan ke Jakarta ini diantaranya jenis bel, cililin, jalak kerbau, cucak ijo, kepodang emas, betet, rambu, sinoy, dan sejumlah burung kebun lainnya kita mendapatkan atau berhasil mengapatkan sejumlah satu yang dibuat dalam hal ini burung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku penyeludupan burung ini dijerat undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati sanksinya lima tahun keungan penjara dan denda maksimal 100 sekitar rupiah. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan